Intro Bakri Center Foundation mengajak 20 peserta terpilih untuk mengikuti program Leadership Experience dan Development atau LEED 2019. Mereka yang terpilih karena memiliki ide proyek sosial terbaik. Para peserta dibagi ke dalam 4 kluster, yakni uji kompetensi bagi para perawat, pemberdayaan anak jalanan, pendampingan pasien TBC, dan gerakan lanjut kuliah bagi anak keluarga harapan. Skema kluster dijalankan dalam bentuk organisasi atau komunitas yang tersebar di 70 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pendiri dan Kepala Bakri Center Foundation, Anindya Novian Bakri, mengatakan LEED 2019 hadir untuk membentuk para lulusan sekolah negeri terbaik menjadi pemimpin. Jadi sebenarnya ini adalah proses yang kita tempuh dengan tujuan utama untuk building leaders atau pemimpin. Di awal kita mulai di sekitar 6-7 tahun pertama untuk membiayai calon-calon pemimpin di sekolah terbaik ada 10. Kedepannya Bakri Foundation bukan saja membiayai para siswa-siswi yang baik, tetapi juga membuat jaringan ekosistem sendiri untuk memastikan bukan saja pemimpin di dunia ekonomi, tapi di dunia sosial, bahkan lingkungan hidup. Terima kasih telah menonton!